musik 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 kita berjumpa lagi bersama bunda asi teman teman kita disini akan memasak daging ayam ataupun ayam dengan tepung maizena jadi disini nanti kita akan membumbui ayamnya dulu dan terus langsung kita kasih tepung maizena nya disini ada tepung maizena nya nanti kita kasih baru kita goreng teman teman ya untuk ayamnya tadi itu sudah saya bumbui sebenarnya dengan merica bubuk dan juga penyedap rasa teman teman ya dan disini kita akan ngasih sedikit jahe bisa juga dengan jeruk nipis tapi saya disini pakai jeruk nipis untuk menghilangkan amis ya teman teman jadi kita nanti bisa mencampurnya langsung dengan tepung maizena dan kita goreng disini kita akan remas remas untuk apa namanya ini untuk daging ayamnya ataupun sayap ayam ini dengan jeruk nipis ya jadi kita remas dulu kita ambil airnya ya baru kita remas pakai tangan teman teman oke kita tambahkan tadi sudah saya kasih sedikit ya merica bubuk ini saya kasih merica bubuk lagi dan ini saya tambahkan juga tadi supaya meresap sedikit ya saya tambahkan ini juga penyedap rasa dan ini kita remas seperti ini oke setelah kita remas kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit ya supaya meresap bungunya oke ini kita diamkan dulu sudah 15 menit lalu kita tambahkan tepung maizena ini tepung maizena nya jadi ini kita tambahkan tepung maizena nanti kita uleni lagi ya dan kita ulet-ulet lagi seperti ini supaya dia meresap ini bisa kita tambahkan lagi tepung maizena nya ya baru nanti kita kita goreng oke ini kita goreng kita kena kena goreng oke sudah selesai ini ya nanti kita mulai panas jadi kita masukkan untuk sayap ayamnya iya kita goreng dengan api kecil saja api sedang dimasukkan jadi ini tadi untuk menggoreng untuk membumbu sayap ayamnya jadi itu sayap ayamnya kita potong kita sobek-sobek gitu ya pakai pisau supaya bumbunya itu meresap oke kita diamkan dulu supaya sampai mengering sampai kekuningan baru kita balik selamat mengering selamat mengering jadi yang ini tuh keluar darahnya teman-teman kalau kita pakai api sedang ini akan meresap ataupun matang sampai ke dalamnya ini kita diamkan dulu setelah kita kasih setengah matang nanti kita balik ini keluar darah ini kita diamkan dulu sampai setengah matang baru kita balik selamat mengering oke ini sudah kita balik dulu ini keluar darahnya yang sebelah sini kita balik dulu jadi untuk awalnya seperti ini kita gorengnya pakai api yang pelan supaya matang ke dalam setelah nanti matang baru kita pakai api besar supaya tidak mengandung minyak ya supaya nanti cantik hasilnya juga kita tunggu sampai benar-benar matang dan kering oke kita tunggu sampai matang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ciao selamat menikmati dan ini sangat empuk sekali, lembut ya karena dengan tepung maizena itu membuat masakan empuk ataupun lembut bisa dicoba ya oke kita tunggu sampai matang baru nanti kita angkat ya ini sudah ke kuminan yang atasnya kemudian kita tunggu yang bawahnya baru nanti kita angkat dan kita siap untuk menggabungkan sudah kering teman-teman jadi kita angkat ya sudah matang jadi sangat simpel sekali untuk menggoreng atau membuat ayam dengan bumi dan pakai tepung maizena itu empuk sekali sampai letus-letus teman-teman dengan tangan oke kita angkat ya kita angkat ya kita angkat kita tunggu sampai matinya dan kita angkat ya sudah matang jadi tidak wow penyosrat jadi sangat-sangat renyah ya sangat empuk sangat renyah dan bikinnya pun sangat mudah ya bisa dicoba buat teman-teman semuanya jadi warnanya pun sangat cantik teman-teman oke kita angkat dulu kita angkat dulu disini tuh bisa kita coba ya untuk satu rasanya sangat crispy sekali ini saya coba sayap ayamnya yang kecil aja jadi disini tuh sangat lembut sekali dan sangat gurih teman-teman dan disini kita bisa cocokan ini dengan sambal dengan sambal cocok kita pakai sambal apapun bisa ya teman-teman tapi lebih nikmannya tuh pakai sambal cocok kecap saya paling suka jadi disini tuh ini ya belum tulangnya saya buang dulu jadi disini tuh rasanya sangat nikmat dan lembut sekali saya cocokan disini sangat imat sekali jadi dalamnya tuh benar-benar lembut sekali dan rasanya nikmat banget teman-teman bila mencobanya semoga bermanfaat buat teman-teman sudah matang ya jadi disini tuh ada ayam yang dibumbui dengan tepung maizena rasanya sangat lembut sekali dan sangat gurih tentunya ya dan disini juga akan saya tambahkan ini ada tahu goreng ini sangat nikmat sekali rasanya dan sangat gurih oke teman-teman terima kasih banyak telah mengikuti video saya dari awal hingga akhir saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk tekan like subscribe dan share video saya dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati